Pemirsa Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Bondowoso, Hari Patrian Tono yang viral karena menari TikTok bersama seorang wanita di atas meja kantor, memperoleh sanksi penurunan jabatan sebagai staff bagian umum Pemkap setempat. Pemirsa Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Bondowoso, Hari Patrian Tono tak menyangka video TikToknya yang viral berbuntut panjang. Jabatan Hari sebagai Kadispora diturunkan menjadi staff bagian umum Pemkap Bondowoso. Untuk sementara pelaksana tugas atau PLT Kadispora Bondowoso akan diisi oleh Sekretaris Dispora Retno Wulandari. Di mana sanksinya yaitu penjabatan di Jabatan. Itu sanksinya itu dapat respon apresiasi karena sudah sesuai. Sekali itu ya guys. Sebelumnya Hari Patrian Tono mendadak jadi perbincangan karena membuat video TikTok di atas meja kantor dinas bersama dengan seorang perempuan. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad Ainyus melaporkan.